Intro Tak lagi minat rekod Paul Pogba, Real Madrid beralih kejar Wonderkit Ayak. Rasa salah liga Real Madrid dikabarkan mengalihkan target mereka di bursa terasur dari geladang Manchester United Paul Pogba ke bintang Ayak Amsterdam, Rian Gaffernberts. Kontrak Pogba bersama Manchester United akan habis pada kontrak akhir musim 2021-2022 ini. Hingga kini belum ada kesempatan kontrak baru yang terjalin antara kedua belah pihak. Artinya Real Madrid sudah lama menaruh minat pada Pogba bisa mendapatkan geladang International Prancis itu secara cuma-cuma pada musim panas mendatang. Namun Casimercanto juga mengklaim bahwa ada kabar yang menyebutkan bahwa Real Madrid memutuskan untuk mengakhiri ketertarikan mereka terhadap Pogba. Targetnya berubah tetapi bukan agennya Mino Rayola. Real Madrid meninggalkan peruburan Pogba untuk mengejar Gaffernberts, tulis jurnal Casimercanto Rudy Galetti. Ya, target baru Real Madrid kali ini adalah Gaffernberts. Kebetulan, geladang yang berusia 19 tahun itu juga bernaung, dibawah agen Mino Rayola yang juga menaungi Pogba. Real Madrid diakini memiliki kepercayaan terhadap Gaffernberts, yang juga bisa menjadi tulang punggung di squad Aswan Carlo Ancelotti musim depan. Sejak menembus tim utama Ayak, Gaffernberts juga menunjukkan performa luar biasa di menciptakan 10 gol dan 10 asis dalam 86 laga di semua kompetisi. Pedang-pedang api, Gaffernberts di Ayak pun juga mengatarkan masuk ke squad Belanda pada gelaran Euro 2020 musim panas kemarin. Karim Benzema sepanjang tahun 2021 kemarin, ngeri banget. Karim Benzema mengunggulkan namanya sebagai striker mematikan di Liga Spanyol. Penyerang ke Madrid itu begitu galak di tahun 2021. Selamat datang di tahun 2022, tahun baru tentunya semangat baru. Di Liga Spanyol sepanjang tahun 2021 kemarin berhak jadi tahunya Karim Benzema. Benzema begitu digdaya. Tinasya dari marka, Karim Benzema memimpin daftar top skor La Liga sementara di musim 2021-2022 dengan 15 gol. Benzema menjaga jarak dengan pesaing terdekatnya, Juanmi 11 dan Vinicius 10. Sepanjang tahun 2021, Benzema pun menjadi pemain yang paling banyak melakukan tembakan. Totalnya 139 kali. Menjauhi Lionel Messi dengan 111 kali dan Messi sendiri sudah cabut dari Barcelona di Agustus kemarin. Benzema juga merajai soal shot on target. Dirinya mencatatkan 66 shot on target, melebihi Messi dengan 48 kali. Karim Benzema terus jadi andalan Real Madrid musim ini. Madrid turut menjaga asa untuk menjuara Liga Spanyol yang terus meminjaki kelas men. Dia punya kemampuan hebat dan konsistensi untuk mencetak gol. Puji pelatih Madrid, Karla Seloti. Benzema membuat perdebatan di dalam tim seperti apa yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo tutupnya. Milan dan Liverpool siap saling sikut buru Asensio dari Madrid. Mereka belum lama ini menyebutkan bahwa Totama Sport dan Reseneri telah mengambil langkah untuk berupaya merekut Asensio pada jendela transfer musim panas lalu. Dengan rasa-rasa seri A yang berhasil merampungkan transfer pinjaman Brahim Dias dari Los Blancos. Kedatir demikian, pemain internasional Spanyol tersebut menegaskan tujuan dan harapannya untuk bertahan di Real Madrid dan terus bersaing memperebutkan posisi di starting eleven. Namun sejauh ini upayanya tampak belum membuahkan hasil yang diinginkan. Menurut pemberitaan dari Casio Mekato bahwa hal tersebut membuat Milan waspada dan mereka pun masih mengagumi kelainan serang 25 tahun tersebut dan jelas akan menjadi tambahan kekuatan berkualitas untuk memoles lini serang mereka. Liverpool juga tertarik mengamankan servis tanpa pemain yang membuat situasi semakin menarik. Kontrak Asensio bersama Los Blancos sendiri akan berakhir pada tahun 2023 dengan resesa La Liga sempat memperbarui kerjasama pada September 2017 dan menempatkan klausan pelepasan sebesar 700 juta euro setara 11,2 miliar sebagaimana yang dikemukakan oleh Football Espana. Kedatir demikian, hal tersebut tak menutup kemungkinan transfer sang pemain dengan resenari dan The Reds juga siap bersaing memperebutkan servisnya dan kemungkinan peminatnya bakal bertambah seiring berjalannya waktu terlebih dengan situasi yang terus berkembang. Beri bocoran ke fans, Erling Haaland semakin serius ingin ke Real Madrid. Menurut naman dari 90 min, klub-klub besar seperti Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester United, Manchester City, dan Liverpool semuanya menginginkan jasanya. Pada musim depan namun, hanya klub Spanyol yang menarik di mata pemain milik Borussia Dortmund tersebut hingga membuat klub-klub Inggris dan Jerman harus gigi jari. Di Spanyol ada dua klub yang juga menginginkannya, yaitu Barcelona dan Real Madrid. Akan tetapi berdasarkan pengakuannya, Erling Haaland lebih ingin membela Los Blancos. Keinginannya untuk pindah ke sepak bola negeri Matador bahkan sudah diungkapkan Haaland ke salah seorang penggemarnya di Spanyol. Ketika ia sedang berlibur di Marbella, kota tepi pantai di Andalusia, Spanyol pada penghujung tahun 2021 lalu. Tahun depan, saya akan bermain di sini di Spanyol, ucap Haaland kepada salah seorang penggemarnya dikutip dari Marca. Namun masih belum diketahui pasti apakah ucapan tersebut benar-benar tulus dari hatinya atau ia hanya membuat. Fans tersebut merasa bahagia sebagai kado baru di tahun 2022. Akan tetapi yang pasti kepindahan Erling Haaland dari Borse Dortmund akan memakan biaya banyak. Bahkan diprediksi bakal menghabiskan sebesar 400 juta euro atau setara dengan 6,5 triliun rupiah, termasuk biaya komisi agen hingga nilai kontraknya selama 5 tahun. Luka Modric diminta jangan pensiun dulu. Ex-gelandang Real Madrid Esteban Granero telah mendusak Luka Modric untuk terus bermain selama dia masih bisa melakukannya. Pemain sepak bola asal Kroasia bisa dibilang telah lama bermain untuk kerasa saling ke Spanyol. Tercatau terlalu Madrid memboyongnya pada musim panas tahun 2012 dari Tata Masport. Keputusan membeli Luka Modric tak salah oleh Real Madrid. Bagaimana tidak ia berhasil mempersembahkan 2 trofi Liga Spanyol, 4 gelar Liga Champions, 4 kali membantunya tim menjadi juara piala dunia antara klub. Menariknya ia juga menyambat penghargaan balon d'or pada tahun 2018. Sayangnya kontrak sampah pemain berakhir pada Juni 2022 mendatang dan usianya juga kini menginjak 36 tahun. Biasanya untuk umur tersebut untuk pemain sepak bola mulai memikirkan gantung sepatu. Apalagi gelar individu hingga klub ia sudah berhasil mendapatkannya. Bahkan Luka Modric berpeluang menambah gelar trofi Liga. Pasalnya Real Madrid sejauh musim 2021-2022 masih bertengker di peringkat pertama. Di sisi lain ia juga diharapkan mau memperpanjang kontraknya di beda BU. Dan Esteban Granero juga berharap agar sang pemain masih dapat terus bermain konsisten. Bicara kepada AS, Esteban Granero juga mengatakan jika ia Modric ingin terus bermain sepak bola lebih dari 40 tahun. Menurutnya di usianya yang sekarang sang pemain masih sangat luar biasa. Granero memang akui kalau Luka Modric juga tidak seperti dulu lagi. Namun ia terkesan karena di usianya yang sudah tidak muda lagi masih tetap luar biasa main bolanya. Menurutnya ia adalah pemain lengkap karena membuktikannya dengan memenangkan Balon Dior. Bahkan Esteban Granero juga memulai karirnya dari Real C. Secara terang-terangan menyebutkan kalau Luka Modric adalah barang yang mewah untuk Real Madrid. Terima kasih telah menonton!